Pemisah agar pelaksanaan pemilu berjalan damai dan bersih, Kapolres Malang bentuk dan melantik Satgas Anti-Politik Uang yang nantinya akan bertugas membantu Bawaslu dalam mengawasi jalannya Pesta Demokrasi. Dengan dibentuknya Satgas ini, pihak Bawaslu setempat merasa sangat terbantu sehingga indikasi politik uang dapat dicegah hingga ditindak tegas jika terbukti. Dari 33 kecamatan di Kebupaten Malang, Jawa Timur, sebagian besar diindikasi rawan terjadinya politik uang saat akan digelar Pesta Demokrasi, terutama seperti saat ini di mana gelaran pemilu serentak tinggal beberapa hari lagi. Terkait hal itulah, Polres Malang membentuk dan melantik 33 personil sebagai Satgas Anti-Politik Uang yang akan bertugas membantu Bawaslu. Satgas ini dibentuk berdasarkan amanat undang-undang yang akan disebar di 33 kecamatan dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu polsek setempat. Hal itu yang disampaikan Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung pada selasa usai pelantikan Satgas tersebut di Pendopo Pemkap Malang. Dengan adanya Satgas ini diharapkan pelaksanaan pemilu berjalan jujur, adil, damai, bersih dan berintegritas. Di sisi lain akan turut mencegah adanya politik uang yang selama ini rawan terjadi. Jika ada indikasi pelanggaran pemilu, Satgas akan melakukan pemetaan apakah pelanggaran itu tergolong administrasi pemilu, kode etik atau pidana pemilu. Meski demikian, pintu utama proses lebih lanjut yang memiliki Wonang Bawaslu bersama Sentra Gakumdu. Yang pertama, amanat undang-undang kita harus mencegah praktik manipolitik di dalam setiap pemilu. Untuk kepentingan itu makanya kita bentuk Satgas. Yang pertama untuk efek deteran minimal setelah terbentuknya Satgas, kita harapkan tidak ada yang coba-coba untuk melakukan praktik-praktik ini. Karena di pelaksanaan pemilu sesuai asasnya di undang-undang itu harus dilaksanakan secara selain jujur, bebas, adil juga berintegritas. Nah, pengejauhan tahan ini berintegritas, salah satunya kan bebas dari praktik manipolitik. Devisi penindakan Bawaslu Kebupaten Malang, George Dasilva, mengapresiasi dan mengaku sangat terbantu dengan adanya Satgas ini. Menurutnya, dari 33 kecamatan dan sekitar 8.000 TPS di wilayah Kebupaten Malang, sebagian besar rawan terjadi pelanggaran pemilu, terutama politik uang. Kalau potensi manipolitik di Kebupaten Malang seperti apa? Nah, setelah pematan kita itu adalah 33 kecamatan rawan. Tetapi hari H, satu hari sebelum hari pemungkutan suara, itu kita punya pengawas TPS, itu sudah semua laporan kepada kita rawan-rawan TPS. Nah, di rawan-rawan TPS itu kita segera menganalisa dan kita berkoordinasi sama pekerjaan dan KPU. Ahmad Afandi memberitakan dari Malang, Jawa Timur.